selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ada roof garden juga itu yang di paling atas lantai 47 selamat menikmati ini rooftopnya di lantai 47 namanya roof garden gak pernah ngeliat ada singapura yang sehijau-hijau gini tapi memang ini udah agak tua gitu ya keliatan memang kayaknya sih udah 7 tahun lebih tapi paling gak gak ada sampahnya ya itu yang terpenting sih dan disini masih banyak bangku-bangku yang bisa didudukin ada mejanya juga jadi bisa sambil makan juga disini dan ngeliat pemandangan ini jauh-jauh gini ini yang bagian yang kearah yang bukan CBD ya yang CBD kayaknya di sebelah sana ini yang kearah hijau-hijau kayak hutan-hutannya gitu puas sih ngeliatinnya apalagi ini gratis kan masuknya wah heran baru baru tau ada ini sekarang ini di sisi yang satu lagi dan dari sini bisa keliatan kayak apa ya singapura bay gitu ya ada tempat-tempat pelabuhan juga disitu bisa ngeliat pesawat juga pastinya disini dan asli ini bisa lama sih disini cuma ngeliat pemandangan ini doang bagus banget nah ini udah turun lagi dari yang Skyfield Dawson ini di ground floor-nya ini kayak buat akses ke tempat makannya jadi ada hawker-nya juga disini dan view-nya juga dari sini bagus sih tapi walaupun disini ada hawker-nya dan ada yang halal juga tulisannya kita mau makannya di rekomendasi dari Bing lagi jadi ini screen record lagi masuk ke Bing dan kita tanya yang pasti mau makannya yang noodle murah dan Michelin recommended nah ini udah ketemu dikasih tau kalau ada one place that comes to mind is Gigi Noodle House di Honglim Food Center oke habis ini kita kesana karena itu Michelin recommended wonton noodle dan terjangkau sih katanya sih 4.50 dolar harganya yuk langsung aja kesana let's go 11 stop naik bus nomor 186 dari yang tadi Skyfield at Dawson ini udah sampe belum sampe sih masih jalan sekitar 300-400 meter lagi ngelewatin atau muterin park royal collection ini yang waktu itu pernah ngeliat juga ketemu lagi sekarang ini muterin dan sampe ke tempat makannya yang Gigi wonton noodle let's go selamat menikmati jadi ngantrinya 40 menit tapi to be fair karena datangnya tuh pas jam makan siang kantor jadi ya itu pas rame-rame toppingnya banyak banget ini non halal sih tapi banyak banget asli jadi ada lagi cincangnya juga ada char siu juga rasa Singapore yang gak terlalu gurih tapi pas berasa asin ya gurih-gurih ditek tapi mie-nya loh mie yang tipis gini dicampurin sama rasa yang tipis-tipis gurih gitu asli comfort food deh ini sekarang aku udah tau mau kemana mau ke namanya Cegimes gak deh Chimes namanya itu naik bus nomor 63 tadi 3 stop dan ini langsung sampe jalan 200 meter doang dan sekarang mau tanya ke AI Bingnya AI Bingnya itu mau minum matcha yuk coba tanya that you can enjoy matcha one of them is hafal lah yuk kita kesana itu memang salah satu yang paling favorit sih buat minum matcha chimes ini kalau kalian belum tau selain ini muncul di salah satu scene di crazy rich asian ini juga merupakan dulunya keliatannya kayak gereja tapi ini sebetulnya sekolah sekolah khusus untuk perempuan itu dulu dan ini sekarang dibikin jadi cafe-cafe tempat restoran jadi kayak tempat ultimate food court gitu keren sih yuk coba kayaknya udah ketemu nih hah ini hafal lah wow ini juga hall-nya bagus banget sih liat deh selamat menikmati minum matcha nya memang itu the best sih kalau yang di singapura memang itu salah satu yang paling mahal juga sih disini apalagi kalau pesen yang ceremonial matcha nya tapi disitu gak bisa pake cash bisanya pake kartu nah tapi kartunya bisa pake kartu debit BCA nya juga asalkan yang ada logo mastercard nya dan disana bener-bener jepang banget loh matcha nya tuh rasanya gak manis walaupun tadi tuh pesennya yang less sugar bukan no sugar jadi pertama kali minum itu manisnya dulu yang muncul setelah itu muncul matcha nya kayak matcha nya nyusul tapi pas nyusul tuh kenceng banget matcha nya jadi wah enak banget sih abis ini mungkin kita lanjut ke ork chart atau mungkin kita liat-liat di sekitar mana ya kita tanya Bing aja abis ini haha hahaha Waktunya nanya lagi ke AI Bing, ini udah di screen record, udah ketik, ini mau ke Roof Park terbaru lagi di Singapura Sebetulnya udah tau dan udah pernah, tapi kita coba dulu, coba search dulu aja Oh bisa, bisa, The News Roof Park, ya bener, Capital Spring Oke, ini tadi yang dari Chimes, naik ke MRT City Hall, satu stop doang, turunnya di Raffles Place dan Exit A Nah ini udah keluar, ke arah sana, bakal sampe, yuk coba liat kayak gimana Ternyata hari ini lagi ada private event, jadi ga bisa masuk Dan sekarang mau ke 7-11 dulu, tapi 7-11nya seharusnya nih lebih istimewa sih Yuk, ini sekitar 200-300 meter jalan kaki dari yang Capital Spring, kita coba liat 7-11nya kayak gimana, let's go Kita cobain kalau-kalah Vanilla Ultra Cold, ini udah pake mesinnya tadi, keliatannya di atasnya kayak ada SS-nya gitu Hmm, aftertaste, Vanillanya kenceng juga ya Tiga station dari yang Raffles Place, sekarang udah di Orchard lagi turun di Somerset Dan, karena AI Bing-nya tadi ga berhasil yang buat ke Capital Spring Ya, to be fair, karena aku ga liat website Capital Spring juga, apakah disitu ada event atau engga Close atau buka, soalnya biasanya sih buka ya, karena itu gede banget Jadi sekarang, human takeover Jadinya, ku cari lagi, rooftop park lagi Dan di Orchard, ada namanya di Orchard Central Ini di lantai 11, naik eskalator ke lantai 12 Di sini ada roof parknya Random juga nih, ini turun satu lantai yang dari lantai 12 dari tangga itu Dan di sini ketemu karyanya Yayoi Kusama Gak di Jepang, gak di Singapura Karyanya juga tetep ada nih si Tante Yayoi Keren, keren Tentunya pesennya yang yem, atau yang haro Wah, selalu sih, rasanya Singapura banget Lanjut lagi sama yang tema hari ini, yaitu Nanya ke AI buat sekarang makan dimana Nah, tadi kan udah human takeover, cari rooftop lagi Walaupun bukan yang terbaru kan Di Orchard Central, abis itu karena di Orchard makan es krim Orchard Dan sekarang kayaknya pengen makan salted egg yang affordable Jadi coba kita tanya aja langsung Tanya Bing Walet friendly salted egg rice around Orchard road New station snack bar at Far East Plaza Yuk, berarti kita sekarang kesana Btw, hari ini kedatengan lagi satu temen bisnismen di Singapura juga Namanya Lukas Halo Kita makan barang aja deh ya, sebentar lagi Yuk, let's go Terima kasih Terima kasih Terima kasih berasa, itu kayak Irvins rasanya, kalau pernah coba yang yang fishkin salted egg itu wanginya mirip banget, rasanya mirip banget asinnya pas dan wah, itu bikin addicted sih jadi kalau mau cobain Irvins versi power rice-nya, cobain yang disini nih gak salah sih, di nanya ke Bing dan itu dia akhir dari video kali ini yang temanya, nanya AI Bing buat jalan-jalan dan cari makanan dan cari minuman disini gak semuanya berhasil sih, makanya tetap harus kita cari sendiri tapi, buat rekomendasi not bad lah AI Bing di Singapura sih, keren sih nah besok kita bakal ke satu kampus yang ada gedungnya tuh kayak dimsum penasaran sih, dan bisa buat akses publik gitu makanya, stay tune terus besok dan sekarang juga jangan lupa like, komen dan subscribe juga share juga ke temen-temen kalian tentang AI Bing kalau mau ke Singapura bisa nanya ke mereka see you in the next video tada tada terima kasih tada